Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, pemerintah yang sering dirayakan kalangan pelajar dan pemuda setiap tanggal 14 Februari mendapatkan sorotan dari pemerintah Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, mengeluarkan surat edaran larangan kepada pelajar untuk tidak merayakan Valentine's Day. Pemerintah Kota Sukabumi melarang pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, khususnya umat muslim, untuk merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day yang diperingati setiap 14 Februari, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Pasalnya, Valentine's Day dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi seiring perkembangan zaman, perayaan Valentine's Day lebih identik dengan pelanggaran norma dan ajaran Islam. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, mengatakan pihaknya sudah membuat surat edaran melalui Dinas Pendidikan Kota Sukabumi untuk melarang perayaan Valentine. Saat ini, surat edaran tersebut sudah disebarkan ke sejumlah sekolah di Kota Sukabumi. Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk membuat larangan bagi para pelajar khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Sukabumi untuk mengikuti kegiatan Valentine's Day. Secara agama, secara budaya, kita tidak mengenal konsep Valentine's Day ini, karena setiap hari adalah hari kasih sayang dalam ajaran agama. Sementara itu, Sekretaris MUI Kota Sukabumi, Kusoi, menyambut baik kelarangan Hari Valentine tersebut. Pasalnya, tanpa hari kasih sayang pun, umat Islam sering mengedepankan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Palantin itu kebebasan saya. Sehingga laki-laki dengan wanita bisa ketemu, bisa saling cium, mandan, dan sebagainya. Palantin itu di visinya, menurut pendakan saya. Kalau itu, ya tidak berhenti. Kita antara batas-batas tersebut. Kusai mengimbau agar generasi muda di Kota Sukabumi tidak ikut-ikutan merayakan Hari Valentine. Budistiawan, Bandung TV. Kenapa, Brew